Tengkorak Maut Jilid 26. Sambil menggertak gigi dia berpikir lebih jauh. Benar, pastilah pengkhianat ini yang melakukan perbuatan tersebut. Setelah mencuri kitab pusaka dari gereja Siao Lim Si, dia lantas membinasakan Lian Hoan Hoesho yang menjaga ruang penyimpan kitab sambil mencatut nama guruku, pastilah tujuannya hendak menfitnah guruku sehingga beliau bermusuhan dengan pihak gereja Siao Lim Si. HMM taulah sudah aku sekarang, tampaknya sudah sekian lama dia mengincar kedudukan ketua tersebut, dan tak segan-segannya menggunakan pelbagai kero untuk melenyapkan setiap saingannya. Baru saja dia berpikir sampai di sana, dua sosok bayangan manusia telah melayang masuk ke dalam gelanggang. Begitu mengetahui siapa yang datang Hong Xiong Tie merasakan hatinya tergetar keras sebab yang datang ternyata tak lain tak bukan adalah pengemis dari selatan dan padri dari utara, dua orang tokoh sakti dalam dunia perselatan. Di pihak lain, pertarungan antara kelima orang tiang lo itu melawan para pengawal berlangsung terus dengan serunya, dalam pertarungan tersebut ada empat orang pengawal baju hijau yang berilmu agak cetek sudah menggeletak menjadi mayat, Sementara di antara pengawal-pengawal baju kuning juga ada tiga orang sudah mundur dengan luka cukup parah setajam semilu sorot metu yed beng, ia menyapu sekejap wajah pengemis dari selatan dan padri dari utara, kemudian sambil tertawa seram katanya, Hehehehe luas sekali pengetahuan kalian berdua pengemis dari selatan dan padri dari utara saling berpandangan sekejap kemudian mereka berjalan menghampiri Hong Xiong Tie. Melihat itu, untuk kesetian kalinya wiat beng tertawa seram, ia mengejek sinis, apakah kalian berdua sengaja datang kemari untuk menghantar kematian tanpa sadar pengemis dari selatan dan padri dari utara menghentikan langkahnya dan berpaling, sesudah mendengar ucapan itu, namun mulut mereka masih tetap membungkam. Han Xiong Klet tidak tahan lagi, dia segera membentaknya ring, wiat beng, rupanya engkau yang telah mencuri kitab pusaka atau abuan Yusin Kang dari gereja Sio Lim Si, dan engkau pula yang telah membinasakan Lian Huan Ho Sio kemudian menfitnah guruku. HMM takku sangka engkau begitu licik dan pandai memutar balikan duduknya persoalan. Heheheheh ucapanmu benar, memang akulah yang telah melakukan kesemuanya itu, lantas kau mau apa sahut wiat beng sambil menarik muka. HMM sekalipun engkau mampu seratus kalipun belum tentu bisa menebus semua dosa-dosamu itu haheheheheh bocah yang tak tahu diri, kematianmu sudah berada di ambang pintu, berani benar engkau ngebacot terus tak karuan, suatu jeritan ngeri berkumandang lagi memecahkan kesunyian, kembali seorang pengawal baju hijau menggelep tak tak bernyawa. Menyaksikan kejadian tersebut, Miet Beng sadar bahwa gelagat tidak menguntungkan dirinya, jika dibiarkan berlangsung terus keadaan tersebut maka besar kemungkinannya semua pengawal andalanya akan mati di ujung toya kelima orang tiang lo itu mundur semua bentaknya kemudian dengan suara dingin Bab 53. Pada hakikatnya kawanan pengawal istana itu sudah kewalahan menghadapi serangan gencar dari kelima orang tiang lo tersebut, tapi mereka berusaha keras untuk mempertahankan diri sebab tak berani tunjukkan sikap jari mereka di hadapan T.E. Kunya, karena itu seruan tadi bagaikan firman pengampunan menjelang kematian saja, cepat mereka mengundurkan diri ke belakang Sesudah kawanan pengawal itu mundur semua, barulah Miet Beng bergerak ke depan sambil secara beruntun melepaskan tiga buah pukulan berantai, di mana bayangan telapak berkelebat lewat disitulah terdengar dengusan berat mengema di udara, dalam waktu singkat kelima orang Tiang lo itu sudah terdesak hebat hingga mundur tercerai berai dengan sempoyongan Di pihak lain, Han Xiong Kiai sedang memandang ke arah pengemis dari selatan dan padri dari utara dengan sorot mesa menyesal, katanya dengan suara lirih Maaf engkau tua berdua, aku minta kalian tak usah mencampuri urusan ini, sebab urusan ini adalah urusan rumah tanggaku sendiri Urusan rumah tanggamu sendiri tanya pengemis dari selatan dengan sepasang meti melotot Begitulah kenyataannya engkau tua, harap engkau bisa memaklumi keadaanku ini tapi saudara cilik tahukah engkau bahwa luka yang kau derita cukup parah tidak menjadi soal Luka itu tak ku perhatikan sama sekali sahut Han Xiong Kiai sambil tertawa getir, bagaimanapun ku harap kalian berdua segera tinggalkan tempat ini Baik pengemis dari selatan maupun padri dari utara sama-sama adalah jago persilatan yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun Tentu saja segala tata kera dan titik bengek tersebut dipahami olehnya Mereka tahu bahwa urusan rumah tangga orang lain tidak pantas dicampuri orang lain oleh karena itu sesudah saling berpandangan sekejap Akhirnya mereka berkata, baiklah, kalau engkau sudah berkata demikian kami jadi tak baik untuk tetap berada di sini Berbicara sampai di situ mereka lantas putar badan dan berlalu dari sana HMM memangnya kalian berdua hendak pergi dengan begitu saja Tiba-tiba Wietbank menegur kembali dengan mendengus dingin Ada apa tanya pengemis dari selatan dengan alis berkenyit Memangnya engkau sudah penuju dengan aku si peminta tua tetapi sekali ucapanmu itu aku memang penuju sekali dengan dirimu Bukankah kamu berdua sudah kenali ilmu Boan Yusin Kang milik Kaisar Munah Itulah dia, akan ku hantar kalian berdua untuk pulang ke alam barat dengan kepandayan sakti itu Daripada hidup di dunia toh kalian bakal cerwet belaka dari ucapan itu jelaslah sudah kemana Wietbank membawa pembicaraan tersebut Rupanya dia berhasrat untuk melenyapkan kedua orang jago itu berhubung perbuatan busuknya atas geteja Siow Lim Si sudah ketawan Bila mana ilmu silap yang dimiliki Hon Xiong Kia tidak terlalu lihai Tak nanti ia keluarkan ilmu Boan Yusin Kang tersebut Tapi sekarang dia bertujuan lenyapkan Hon Xiong Kia dan merampas lencana Oke Kui Chupai Untuk menegakkan kembali kewibawaannya sebagai seorang teekun Terpaksa kepandayan simpanannya itu dikeluarkan Dan sementara itu padri dari utara telah merangkap tangannya sambil berkata Omi Tohut kalau Toh Si Chu memang berhasrat begitu Rasanya tiada perkataan lain yang bisa ku katakan lagi Bila ingin turun tangan silahkan saja segera turun tangan pengemis dari selatan menyambung sambil tertawa tergelak Hahaha betul memang tepat sekali ucapan tersebut Kalau memang engkau sudah penuju pada diriku Aku pun tidak akan banyak bicara Toh aku si pengemis tua sudah bosan hidup Hayo ambillah nyawaku ini sudah tentu Hon Xiong Kia tidak mengijankan kedua orang tua itu terlibat dalam persoalan perguruannya sendiri Dengan gelisah bercampur gusar dia maju dengan sempoyongan Sambil menahan sakit dalam isi perutnya ia berseru kepada dua orang tokoh silat itu Engkau tua, lociampu di sini sudah tak ada urusanmu lagi Aku harap kalian berdua segera tinggalkan tempat ini Eh eh ha, memangnya engkau tidak dengar bahwa orang lain tidak mengijankan aku berdua tinggalkan tempat ini Sahut pengemis dari selatan dengan mati melotot Engkau tua, lociampu ketawilah mencampuri urusan rumah tangga orang lain merupakan pantangan terbesar bagi umat persilatan Aku minta janganlah kalian bikin hatiku jadi susah dan serba Salah kuakui kalau ucapan saudara cilik tidak salah Tapi engkau tua dan menyaksikan sendiri bahwa situasi yang kita hadapi sekarang sama sekali berlainan Aku rasa engkau sendiri pun Engkau tua, ataukah kalian hendak menunggu sampai saudara cilikmu ini mempersilahkan sendiri kepergianmu Tukas anak muda itu secara tiba-tiba sudah tentu maksud dari Han Xiong Kie mengusir dua orang sahabatnya itu bukan lantaran apa-apa Maksud yang sebenarnya adalah karena dia tak tega menyaksikan kedua orang sahabatnya ini ikut jadi korban di tangan lawan Jelas ilmu silat mereka masih belum sanggup menandingi lawannya Bila Wiet Bang berhasrat membunuh mereka jelas itu bukan pekerjaan yang terlalu menyulitkan dirinya Wiet Bang bukan orang bodoh, dia sendiri pun tahu kalau akan maksud hati anak muda itu Kontan dia tertawa seram Hahaha manusia berwajah dingin, lebih baik tak usah buang waktu dan tenaga dengan percuma Ketahuilah nasibmu telah berada di tanganku Akulah yang akan menentukan kalian semua harus mampus sekarang juga atau tetap hidup di kolong langit Manusia berdebah, jangan tekebur lebih dahulu Ucapan semacam itu terlalu pagi kalau diutarakan pada saat sekarang Hardik Han Xiong Kie dengan gusarnya sekali lagi dia ayun lencana Tampaklah sekilas cahaya tajam langsung memancar ke depan dan mencapai sejauh satu kaki dari kedudukan pemuda itu Gerakan ini sangat taktis dan tepat, karena gegabah dan kurang perhatian Wiet Bang seketika terkurung oleh cahaya tajam tersebut Sementara pikirannya jadi buyar, Han Xiong Kie telah melancarkan serangan mautnya dengan ilmu jari Tong Kim Ki Dingus tertahan memecahkan kesunyian, tak tahan Wiet Bang roboh terjengkang ke atas tanah Han Xiong Kie segera membentak keras, Tiang Lo berlima, dengarkan perintah segera perintahkan dua orang tamu ini untuk tinggalkan gelanggang lima otang Tiang Lo itu sering tak mengiakan, lima belah toya berkepala setan langsung disapu ke depan menggulung tubuh pengemis dari selatan dan padri dari utara Tentu saja pengemis dari selatan dan padri dari utara tak ingin melibatkan diri dalam suatu pertarungan Tanpa menunggu kelima orang Tiang Lo itu mendekati tubuhnya, mereka sudah kabur tinggalkan tempat itu Menunggu dua orang jago tersebut sudah lenyap dari pandangan mata Han Xiong Kie baru bisa menghembuskan napas lega Dia tarik kembali lencana mustikanya dari sisi maju ke depan untuk memeriksa keadaan luka T.E. Kun itu siapa tahu batu saja lencana Ditarik kembali tiba-tiba Wiet Beng loncat bangun kemudian memperdengarkan suara gelak tertawanya yang amat mengerikan Betapa tercekatnya hati anak muda itu, dari gelak tertawa yang mengerikan itu Ia tahu bahwa luka yang diderita pihak lawan sama sekali tidak parah Apa yang telah terjadi? Rupanya pada saat itu luka yang diderita Han Xiong Kie sangat parah sekali Di samping itu dia pun harus kerahkan dulu tenaga dalamnya ke dalam lencana mutiara Karena itulah meskipun angin serangannya dapat telak di tubuh lawan Namun tenaga serangannya lemah sekali Padahal sekujur badan Wiet Beng terlindung oleh hawa sakti Boan Yusin Kang Karenanya meskipun serangan tersebut bersarang telak di tubuhnya Namun hanya mengakibatkan sedikit lecet saja pada kulis tubuhnya Selama ini dia masih tak mampu untuk bangkit Ini bukan akibat dari luka tersebut Melainkan kekuatan tubuhnya lenyap sebab terpengaruh oleh sinar tajam itu Maka begitu Han Xiong Kie menarik kembali serangannya Kekuatan dalam tubuh Wiet Beng pulih kembali serentak dia loncat bangun Dengan mulut mengerikan karena terpengaruh oleh hawa napsu membunuh yang berkobar-kobar Selangkah demi selangkah Wiet Beng bergerak maju ke depan Kelima orang Tiang Lo itu bertindak cepat melihat ketuanya terancam Serem tak mereka lintangkan toyanya di depan dada dan berdiri di belakang anak muda itu Han Xiong Kie ayun kembali lincananya untuk mempengaruhi kekuatan lawan Tapi kali ini Wiet Beng telah membuat persiapan Secepat petir tubuhnya menghindar ke samping Kemudian sebuah pukulan buah An Yusin Kang dilontarkan ke depan Desingan angin tajam memekikan telinga bagaikan gulungan ombak samudera Di tengah hembusan angin puyuh langsung menerjang tubuh Han Xiong Kie serta kelima orang Tiang Lo nya Han Xiong Kie bernam jadi terperanjat tanpa berpikir panjang mereka Ayun pula telapak tangannya untuk menyambut datangnya serangan tersebut Belak am, suatu ledakan keras menggelegar di angkasa Dengan sempoyongan kelima orang Tiang Lo itu terdorong mundur sampai tercerai berai kemana-mana Sebaliknya Han Xiong Kie yang sudah terluka termakan oleh serangan itu lukanya makin parah Sekali lagi dia muntah darah segar Wiet Beng memang seorang jago yang tangguh Meskipun seorang diri harus menghadapi serangan gabungan dari enam orang Akan tetapi dia hanya dipaksa mundur sejauh tiga langkah Kilat tajam sorot metu Wiet Beng melebih tajamnya semilu Tiba-tiba dia menyapu sekejap sekitar hutan di tepi hutan Kemudian tegurnya dengan lantang Tokoh silat dari manakah yang telah berada di situ Kalau sudah datang mengapa tidak segera munculkan diri mendengar seruan itu Semua jago yang ada dalam gelanggang sama-sama alihkan sorot matanya ke arah hutan Gelak tawa yang menyeramkan berkumandang dari dalam hutan Menyusul mana sesosok bayangan hijau bagaikan sukna gentayangan muncul keadiri dari hutan Begitu cepat gerak tubuhnya hanya sekejap metu Ia sudah tiba di hadapan para jago Orang itu bukan lain adalah seorang manusia berkerudung yang memakai baju warna hijau Mengetahni siapa yang muncul Bergetarlah perasaan Honsiong Kieh Diam-diam peluh dingin membasahi tubuhnya Air muka Wiet Beng sendiri pun berubah hebat Tegurnya kemudian siapa engkau Manusia berkerudung itu tetap membungkam dalam seribu bahasa Tangan kanannya perlahan diayun ke depan Dan tahu-tahu sebuah tengkorak warna merah sudah muncul di depan mata Ha'ah! Tengkorak maut seru Wiet Beng dengan hati tercekat Paras muka kelima orang Tianglo serta kawanan pengawal pun berubah hebat Mereka tak mengira kalau tengkorak maut yang disegani tiap umat perselatan di daratan Tionggoan telah munculkan diri dalam saat begini Di antara sekian banyak orang hanya Honsiong Kieh Seorang yang tahu bahwa tengkorak maut yang berada di hadapannya sekarang ini Tak lebih hanya tengkorak maut gandungan, hatinya bergetar keras dan paras mukanya terpengaruh oleh emosinya Dalam sekejap metri suasana dalam gelanggang berubah jadi hening Sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun di tengah keheningan itulah tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat Disusul seseorang berseru kesakitan Dengan sempoyongan Honsiong Kieh mundur ke belakang, darah segar meleleh terus dari ujung bibirnya Dalam sekejap metri itu pula lencana Oke Kwi Cupai telah berpindah tangan Kini benda tersebut telah berada di tangan tengkorak maut yang lihai itu Tindakan dari tengkorak maut ini sama sekali berada di luar dugaan semua orang Siapapun tak menyangka kalau tokoh sakti itu sudi merampah Soke Kwi Cupai Tanda kepercayaan dari Huan Mokyong Paras muka Wietbeng berubah hebat, tubuhnya gemetar menahan emosi Jauh-jauh dari Tianlem menuju daratan Tionggoan Tujuan Wietbeng adalah melenyapkan Honsiong Kieh serta merampas lencana Oke Kwi Cupai Yang merupakan tanda kekuasaan dari istana Huan Mokyong Dan kini dikala lencana tersebut hampir terjatuh ke tangannya Tau-tau sudah dirampas oleh tengkorak maut Bisa dibayangkan betapa gusar dan gelisahnya jago ini Tengkorak maut, hayo serahkan kepadaku benda itu Hardiknya keras-keras Heheheheh apanya yang serahkan kepadamu Jengek pengkorak maut sambil tertawa seram Apalagi tentu saja lencana Oke Kwi Cupai tersebut ha-ha-ha-ha-ha-ha Wietbeng menurut apa yang ku ketahui Engkau tak lebih hanya seorang anggota murtad dari aliran Tianlem Dan lagi kedudukanmu sebagai T.E. pun sudah terhapus Memangnya lencana ini masih menjadi milikmu tutup mulutmu Jawab saja, mau diserahkan kembali kepadaku atau tidak Tanda tanya memangnya engkau mampu melakukan sesuatu yang luar biasa atas diriku ini Ejek tengkorak maut Bangsat rupanya engkau memang sudah bosan hidup Teriak Wietbeng dengan gusarnya setelah membuat satu gerak melingkar di depan dada Sepasang telapak tangannya langsung dilontarkan ke tubuh tengkorak maut Bukan saja cepat sekali serangan itu, bahkan ganas dan keji Wah, kalau cuma mengandalkan ilmu kucing kaki tiga seperti ini masih jauh Kalau ingin merobohkan aku Tiba-tiba ia melesat ke depan sejauh dua kaki Kemudian ejeknya dengan nada sinis Wietbeng, manusia tolong sampai ketemu lain kali Berbareng dengan berakhirnya ucapan tersebut Tubuhnya sudah lenyap di balik pepohonan yang lebat Betapa murkanya Wietbeng ketika ia lihat tengkorak maut telah berlalu dengan begitu saja Ia berpaling dan melotot sekejap ke arah Hong Xiong Kie dan kelima orang tiang lo itu dengan tatapan benci Kemudian dengan wajah menyeringai ucapnya Baik, baiklah, akan ku selesaikan kalian lebih dahulu sebelum ku bikin perhitungan dengan tengkorak maut Keadaan Hong Xiong Kie ketika itu sangat lemah Jangan toh harus bertempur Untuk berdiri sendiri pun sudah tak mampu Lima orang tiang lo itu pun merasa sedih bercampur gusar Kini ketua mereka telah terluka parah Itu berarti mereka berlima tak akan mampu menghadapi kelihayan Wietbeng Kendati pun turun tangan bersama-sama dari sikap musuhnya yang begitu seram Mereka pun sudah tahu bahwa musuhnya tak akan melepaskan mereka bernam dengan begitu saja Asal mereka sudah mati maka perguruan Tianlem pasti akan terjatuh ke tangan manusia biadab ini Itu berarti pula bahwa kejayaan dan kecermerlangan perguruan mereka harus berakhir sampai di sini saja Walaupun sadar bahwa kepandayan mereka bukan tandingan lawan Namun mereka tak sudi menyerah kalah dengan begitu saja Mereka bersiap sedia melakukan perlawanan hingga titik dah yang penghabisan diiringi bentakan nyaring Kelima orang tiang lo itu segera putar toya kepala setannya dan menerjang Wietbeng dengan ganas Beluk, suatu jerit kesakitan terdengar Liuq sautan terhajar telak oleh serangan itu hingga mencelat ke belakang dan tewas seketika itu juga Menyaksikan rekannya mati terbunuh, empat orang tiang lo yang lain jadi semakin kalap serangan mereka semakin gencar Toya saktinya diputar sedemikian rupa sehingga Wietbeng benar-benar kena dikurung di tengah kepungan Kematia merekan seperguruan yang berlangsung di depan mat membuat keempat orang tiang lo itu benar-benar teramat gusar Mereka sudah bertekad untuk beradu jiwa Maka setiap serangan yang dilancarkan sebagian besar merupakan serangan adu jiwa yang sangat mengerikan Dalam waktu singkat Wietbeng sudah dibikin ketitir hebat dan kalang kabut tidak karuan Posisinya amat terdesak sedang jiwanya terancam oleh mara bahaya Lambat laun Wietbeng jadi naik darah juga Ia tahu jika pertarungan dibiarkan berlangsung terus dalam keadaan begini Miscaya Wibawa dan gengsinya akan merosot Suatu ketika ia mendengus dingin Kemudian sambil menerjang ke muka secara beruntun Dia lancarkan delapan buah serangan berantai yang cukup gencar Hanya sesaat saja posisi di atas angin telah terjatuh ke dalam genggamannya Jerit kesakitan tiba-tiba berkumandang lagi memecahkan kesunyian Dalam suatu sergapan klat Sengtian Pauti yang lo kedua dari istana Hawanan Mokiong ini Tak sempat menghindarkan diri dari serangan dadanya terhajar telak Sehingga ia muntah darah segar Tak ampun lagi tubuhnya terkapar di atas tanah dalam keadaan tak bernyawa Kematian dari rekannya yang kedua ini semakin membuat tiang lo lain yang masih hidup jadi kalap Tu Ithui tiang lo pertama Ang Patsyu tiang lo ketiga Dan Sah Jinho tiang lo kelima Dengan matu yang berapi-api dan muka menyeringai seram Berulang kali membentak keras ibarat guntur yang menggelegar di angkasa Tiga batang toya baja mereka dengan diputar sedemikian rupa Merupakan serangkaian bayangan serangan yang tajam Dan tebal bagaikan awan yang memenuhi angkasa Diiringi desingan tajam serentak menyergap membabat dan menghantam batok kepala musuhnya Ketiga orang tiang lo ini sudah matu gelap dibuatnya Mereka jadi nekat dan tak takut mati Dengan sendirinya serangan yang dilancarkan ketiga orang ini pun jauh lebih dasyat lagi Wiet Beng tertawa terkekeh-kekeh Ia tak pandang sebelah mata pun terhadap serangan-serangan musuhnya Dikerubuti lima orang pun dia sanggup melakukan pembantaian Apalagi sekarang musuhnya tinggal tiga orang Secara beruntun dia lepaskan dua belas buah pukulan dasyat Begitu kedua belas buah pukulan itu dilancarkan ke muka Secara beruntun terdengarlah tiga kali jerit kesakitan menggema di angkasa Dalam waktu singkat dari antara lima orang tiang lo yang gagah berani ada dua sudah mampus Dan tiga lainnya menderita luka para suasana untuk sesaat jadi hening dan sepi Kendatipun hawa nafsu membunuh masih menyelimuti seluruh angkasa dengan tebalnya Wiet Beng tertawa seram, mukanya menyeringai hingga kelihatan sangat mengerikan Selangkah demi selangkah ia maju ke depan menghampiri Hans Yong Kiye Betapa gusar, benci dan penasarannya si anak muda itu Saking gelisahnya kembali dia muntahkan darah segar Pada saat seperti ini dia sudah kehilangan tenaga untuk melawan Padahal Wiet Beng sambil tertawa seram maju semakin mendekat tampaknya Kecuali meramkan mati sambil menunggu tibanya ajal Tiada jalan lain lagi yang bisa dia lakukan Pada detik-detik terakhir inilah bayangan kematian berkecambuk dalam benaknya Ia teringat kembali akan dendam berdarahnya yang belum terbalas Perintah gurunya yang belum terlaksana Mati bukan berarti bisa melepaskan diri dari segala galanya Kalau ia sampai tewas dalam keadaan demikian Maka dia akan mati dengan sepasang metel Tidak terpejam sekarang ia mulai menyesal Menyesal apa sebabnya melayani pertarungan itu dengan kekerasan Andai kata kelima orang tiang lonya setelah ditolong Maka mereka segera mengundurkan diri Niscaya tidak beginilah keadaannya Tanpa sadar peringatan dari orang yang ada maksud pun berkumandang kembali di sisi telinganya Jangan lukai orang Setelah menyelamatkan jiwa kelima orang tiang lonya itu Segeralah berlalu dari situ Benarkah orang yang ada maksud adalah seorang manusia sakti yang bisa meramalkan semua kejadian yang belum berlangsung Sementara itu Yed Beng sudah berhenti kurang lebih lima depa di hadapan si anak muda itu Telapak tangannya perlahan diangkat ke udara dan siap melepaskan pukulan titik Pada detik itulah dari tempat kejauhan tiba-tiba melayang tiba dua sosok bayangan manusia Sangat kebetulan kemunculan bayangan manusia itu Yed Beng yang telah siap melancarkan serangannya tiba-tiba membataikan kembali niatnya dan menurunkan kembali telapak tangannya itu Yang munculkan diri ketika itu adalah dua orang kakek berbaju kuning Mereka memiliki perawakan badan yang tinggi besar dan kekar Sepasang matinya memancarkan cahaya tajam Itu menandakan kalau tenaga dalam yang mereka miliki telah mencapai puncak kesempurnaan Begitu mencapai permukaan tanah Dua orang kakek baju kuning itu segera memberi hormat kepada Yed Beng seraya berkata Pelindung hukum baju kuning dari Tian Chee Kau khusus datang menghunjuk hormat untuk T.E. Kun Kalian berdua tak usah banyak adat kata Yed Beng sambil putar badannya ada urusan Apa kalian datang kemari hamba mendapat perintah dari kau cu untuk datang menghadap T.E. Kun Ada suatu masalah penting yang hendak dirundingkan dengan diri T.E. Kun Sahut salah seorang di antara kedua orang pelindung hukum baju kuning itu Persoalan apa yang hendak kalian rundingkan berulang kali manusia berwajah dingin menyatroni dan membuat keonaran di dalam perkumpulan kami Hingga detik ini sudah mendekati seratus orang anggota perkumpulan kami yang telah jatuh korban di tangannya Oleh sebab itu kau cu mengusulkan agar T.E. Kun bersedia menyerahkan orang itu kepada kau cu kami Agar kami bisa menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada dirinya tentang soal ini Dengan cepat pelbagai ingatan berkecambuk dalam benak Yed Beng Ia tahu bila mana manusia berwajah dingin diserahkan ke pihak Tian Chekau Maka tindakannya ini akan memengaruhi nama baik serta kewibawaan perguruannya Akan tetapi dia pun merasa segan untuk bermusuhan dengan perkumpulan itu dalam posisi yang serba tidak menguntungkan ini Toh bagaimanapun juga tujuannya hanya melenyapkan bibit bencana dari muka bumi Kini lencana oke kui cui pei dari perguruannya sudah dirampas tengkorak maut Itu berarti bila dia hendak mengembangkan pengaruh perguruannya maka ia masih harus meminjam kekuatan dan bantuan Tian Chekau Sesudah mempertimbangkan untung ruginya, dia pun mengangguk dan menjawab nyaring Orangnya boleh saja kalian bawa pergi, tapi terlebih dahulu aku harus musnahkan dulu ilmu silat yang dimilikinya Terserah kebijaksanaan T.E. Kun Han Xiong Pie masih sadar, dengan sendirinya dia pun dapat mengikuti jalannya pembicaraan itu dengan jelas Meskipun setiap patah kata yang diucapkan lawannya amat menusuk perasaannya, membuat ia jadi gusar dan dadanya serasa mau meledakan Tetapi si anak muda itu tak mampu berbuat apa-apa, dia hanya pasrah pada nasib belaka Dalam pada itu, Wiet Beng telah memutar badannya menghadap kembali ke arah Hong Xiong Pie setelah tertawa seram katanya Menurut peraturan sepantasnya kalau ku sebut dirimu sebagai Suheng, haaah titik haaah, haaah Semoga saja sesaat lagi engkau dapat segera berangkat untuk berkumpul kembali dengan Toa Supek di alam bakah sana Binatang terkutuk, aku menyesal karena tak bisa menjatuhkan hukuman yang setimpal kepadamu Seruhan Xiong Pie dengan penuh kebencian Tapi HMM engkau tak usah keburu bersenang hati, barang siapa tidak jujur dan tidak setia kepada perguruan Suatu ketika dia pasti akan mati dalam keadaan mengerikan Dan percayalah saat ajalmu tidak terlalu lama Eh Suheng, sekalipun saat ajalku sebentar lagi akan tiba Sayang seribu kali sayang engkau tak dapat menyaksikan dengan macu kepala sendiri Sukma Chow Su selalu melindungi perguruannya Dia tak akan membiarkan engkau hidup lebih lama Bangsat lebih baik tutup saja bacotanjingmu Bentak Wiet Beng dengan gusar Dalam suatu bentakan keras dengan sodokan jari tangannya yang kaku bagaikan tombak Ia menerjang ke muka dan mengancam jalan darah kacat di tubuh si anak muda itu Belang di tengah benturan keras yang memekikan telinga Terdengar Wiet Beng mendengus berat Dengan sempoyongan diang mundur lima langkah ke belakang Sekalipun Han Xiong Kie sudah menderita luka dalam yang cukup parah Namun dengan bakat alamnya yang luar biasa Serta daya tahannya yang kuat Serangan balasan yang dilepaskan dalam keadaan terluka itu tak bisa dianggap penting Bagi Wiet Beng sendiri serangan balasan tersebut tak pernah dibayangkan sebelumnya Dia tak menyangka dalam lukanya Pemuda itu masih sanggup melepaskan pukulan sedasyat itu Sehabis melancarkan sebuah pukulan dengan menggunakan sisa kekuatan yang dimilikinya itu Luka yang dideritahan Xiong Kie menjadi semakin parah Dengan sempoyongan diang mundur ke belakang Matanya jadi berkunang-kunang dan kepalanya pusing tujuh keliling Darah segar kembali muntah keluar dari mulutnya Dari malunya Wiet Beng jadi gusar Sepasang telapak tangannya segera diayunkan berbareng melancarkan bacokan kilat yang mahadasyat Tiga orang tiang lo yang menggeletak dengan menderita luka parah Sempat mengikuti jalannya peristiwa ini dengan jelas Mereka sudah meronta bangun sambil bersiap-siap memberikan pertolongan Tapi serangan lawan dilancarkan terlalu cepat Ketiga orang itu tak bisa berbuat lain kecuali menjeret KGTE Kun Harap ampuni jiwanya Kau cu kami membutuhkan dirinya dalam keadaan hidup-hidup teriak Dua orang pelindung hukum baju kuning dari Tian Cekau hampir bersamaan waktunya Tapi sayang jeritannya itu agak terlambat Di tengah jeritan kesakitan Ibarat layang-layang yang putus penang Tubuh Hon Siong Kie mencelat ke udara dan meluncur ke belakang Mendadak satu kejadian aneh telah berlangsung di depan mata Dikala daya luncur dari tubuh Hon Siong Kie sudah habis dan badannya hampir menyentuh tanah Tiba-tiba entah bagaimana caranya Tiba-tiba tubuhnya melayang kembali ke udara dan meluncur ke dalam hutan di tepi jalan raya itu Semua jago berdiri terbelalak dengan mulut melongo saking kagetnya Semua orang tak mampu berkata-kata menyaksikan peristiwa aneh itu Hanya dalam waktu singkat tubuh Hon Siong Kie yang kekar sudah melayang ke dalam hutan Dan lenyap di balik pepohonan sebagai jago-jago silat Kenamaan rasa kaget itu hanya sebentar menyelimati hati mereka Dengan cepat orang-orang itu sadar pastilah ada seorang tokoh sakti yang sedang bersembunyi di sana Peluh dingin mulai mengucur keluar membasahi tubuh mereka Bayangkan saja dari jarak sejauh beberapa kaki Ternyata tokoh sakti itu mampu menghisap sesosok tubuh yang kekar seperti itu Bila mana tenaga dalam orang itu tidak sangat hebat Mampukah dia melakukan hal seperti itu? Belum lenyap perasa kaget yang menyelimuti hati semua orang Tiba-tiba pandangan meten aja dikabur dan tahu-tahu seorang kakek tua yang tinggi besar Dengan jubah panjang warna kuning Berkaki telanjang dan berikat kepala warna perak munculkan diri di tengah gelanggang Perayawakan tubuh kakek itu sangat tinggi besar Sekilas pandangan seakan-akan sebuah bukel kecil yang sedang berjalan Manusia aneh itu mempunyai sepasang metu yang memancarkan sinar warna hijau Begitu tajamnya sorot metu orang itu membuat setiap jago yang terpandang olehnya Segera hatinya bergidik dan bulu romanya pada bangun berdiri Setelah menjapu sekejap orang-orang itu Akhirnya sinar meti manusia aneh itu berhenti di atas wajah Weet Beng Betapa pemberaninya Weet Beng tak urung mundur juga beberapa langkah ke belakang dengan badan gemetar keras Dengan pengalaman serta kepandayan yang dimilikinya Ia tahu bahwa manusia aneh itu bukan manusia sembarangan Ilmu silatnya boleh dibilang sudah mencapai puncak kesempurnaan yang tak terhingga Sementara dia masih melamun Manusia aneh itu sudah menegur dengan suaranya yang keras bagaikan geledek Hei bocah cilik Kalau kulihat dari kopiah emasmu, jubah sutramu serta dandananmu yang tidak genah Tentunya engkau adalah ketua dari perguruan Tianlem bukan BE Betul jawab Weet Beng dengan tubuh bergetar keras Akulah ketua kaisar dari istana Hawanan Mokyong Kaisar sungguh menggelikan gelak tertawa itu keras sekali membuat seluruh permukaan tanah tergetar keras Pucat pias wajah kawanan jago yang hadir di situ Mereka merasakan darah panas bergelora dengan hebatnya di dada Bahkan Weet Beng pribadi pun merasa jantungnya berdebar keras Bisa dibayangkan bagaimana jadinya dengan ketiga orang tiang lo yang sedang terluka parah Kontan mereka jatuh terduduk di atas tanah tak mampu berkutik lagi Untungnya manusia aneh itu hanya sebentar tertawanya Kalau tidak cukup hanya tertawa tergelak niscaya beberapa orang di antara mereka ada yang terluka parah Berdiri semua bulu kuduk di gubu Weet Beng Sambil memberanikan diri dia lantas menegur Bolahkah aku tahu siapa nama besar muha'ah Masa engkau tidak kenal dengan aku maaf Aku benar-benar tidak kenal siapa engkau He eh, he eh, he eh Ketika aku masih berkelana dalam dunia persilatan Mungkin engkau masih belum menongol dari rahim ibumu Akulah Hun Simoong Raja Iblis Pengacau Jagat Sudah pernah mendengar namaku ini Hun Simoong Suatu nama yang cukup menggetarkan hati siapapun yang mendengarkan Kontan para jago yang hadir dalam gelanggang merasakan badannya jadi lemas dan tak sanggup berkutik lagi Sejak 60 tahun berselang Jejak Hun Simoong secara tiba-tiba lenyap dari dunia persilatan Kendatipun begitu nama besarnya selama puluhan tahun masih membekas dalam hati setiap umat persilatan Tidaklah heran kalau semua orang masih mengenali nama besar dari tokoh sakti tersebut Jago ini tersohor karena ilmu silatnya yang sangat lihai, perasaan girang ataupun gusar sukar diketahui orang Dan perbuatannya tak pernah menuju ke arah kebaikan ataupun kejahatan Semua perbuatannya hanya berdasarkan perasaan hati sendiri Menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan, jarang sekali ada jago silat yang sanggup melayani tiga gebrakannya Maka dari itu baik jago dari golongan putih maupun jago dari golongan hitam pada menaruh rasa jari kepadanya 60 tahun berselang, di atas puncak Jip Kuan Hang pada Gunung Taisan telah diselenggarakan suatu pertemuan besar Para orang gagah, beratus-ratus orang jago persilatan kelas satu yang ada di golong langit telah berkumpul di sana Dikala itu Hun Simoong hadir pula di sana, hanya cutup di dalam dua gebrakan Ia telah berhasil menghajar mampus jago silat nomor satu di golong langit Atas kejadian itu para jago yang hadir di sana jadi gusar hingga terjadilah pengerumbutan secara massal Akan tetapi dalam seperminum teh saja, mayat telah bergelimpangan bagaikan bukit Darah berceceran membasai puncak Jip Kuan Hang Sejak terjadinya peristiwa pembantaian ini tiba-tiba Jejak Hun Simoong ikut lenyap dari peredaran dunia persilatan Sungguh tak disangka setelah menghilang selama 60 tahun lamanya Tiba-tiba Raja Iblis pengacau jagad yang lihai ini muncul kembali di dalam dunia persilatan Bahkan turun tangan menyelamatkan jiwa manusia berwajah dingin yang terancam bahaya Peristiwa ini boleh dibilang jauh di luar dugaan siapapun Tak seorang pun bisa memahami maksud dari gembong Iblis ini Mereka cuma bisa berdiri melongo sambil memandang orang itu tanpa berkata-kata suasana Jadi hening, sepita seorang pun berani buka suara Bab 54 Sesudah termenung beberapa saat lamanya, Hun Simoong kembali berkata 60 tahun berselang aku telah mengangkat sumpah Bahwasannya orang lain tidak mengganggu aku Maka, aku pun tidak akan mengganggu orang lain Nah anggap saja nasib kalian masih mujur Hayo cepat enyah dari tempat ini Hampir saja semua orang tidak percaya dengan pendengaran sendiri Siapa juga tak mengira kalau Hun Simoong yang kejam dan lihai Ternyata sudah bertobat dan tidak melakukan pembantaian lagi Seakan-akan baru saja terlepas dari pintu neraka Kawanan jago itu segera melarikan diri terbirit-birit dari sana Hun Simoong tertawa terbahak-bahak Menanti kawanan jago itu sudah lenyap dari pandangan Dia pun berkelebat dan lenyap dari pandangan mata Tak jauh dari hutan itu, Hun Simoong kek tampak sedang berdiri sambil bersandar di atas sebuah dahan pohon Tak jauh di sampingnya berdiri pula seorang perempuan Yang cantik jelitampak bida dari turun dari kahyangan Dia bukan lain adalah malaikat hawa dingin Mo Siu Ing Pada waktu itu Mo Siu Ing sedang tertawa ringan sembelari Berkata, Hei, manusia berwajah dingin Terima budi kebaikan dari kaum perempuan Hal ini membuat ia habis daya dan tak mampu berkata-kata lagi Melihat si anak muda itu membungkam Malaikat hawa dingin Mo Siu Ing kembali berkata Kita hanya berjumpa secara kebetulan saja Kebetulan aku dan guruku sedang berangkat menuju ke benteng maut Dan ketika kami lewat di sini kulihat engkau sedang terancam bahaya Siapa gurumu tanya Han Xiong Kie agak tertegun Siapa lagi kalau bukan Hun Siu Ing Sekali lagi Han Xiong Kie merasakan hatinya bergetar keras Tanpa terasa dia teringat kembali akan peristiwa di masa lampau Di mana Ang Nio Chu terancam bahaya setelah dihajar Sampai terluka parah oleh tengkorak maut gandungan Untung Hun Si Mo Ong muncul secara tiba-tiba Dia membuat tengkorak maut gandungan melarikan diri karena ketakutan Ia tak mengira kalau Hun Si Mo Ong yang ditakuti banyak orang itu Ternyata tak lain tak bukan adalah gurunya Malaikat hawa dingin Mo Siu Ing jadi gurumu Adalah Hun Si Mo Ong tanya pemuda itu lagi dengan ada kurang percaya Benar, engkau tak percaya dan kalian hendak menuju ke benteng maut Tentu saja, kami hendak pergi ke sana untuk menolong suamiku Pelbagai ingatan dengan cepat berkecambuk dalam benak Han Xiong Kie Kalau To Hun Si Mo Ong adalah gurunya malaikat hawa dingin Mo Siu Ing Bahkan dia mampu membuat tengkorak maut gandungan melarikan diri terbirik-birik Dari sini dapatlah diketahui bahwa ilmu silatnya pasti tinggi sekali Bagaimana jadinya apabila mereka berangkat ke benteng maut? Belum tentu tengkorak maut yang asli mampu menandingi kekuatan mereka Jika dia sampai mati maka bagaimana dengan dendam sakit hatinya Bukankah harapannya akan lenyap tak berbekas Yang diam pemuda itu jadi panik Saat ini tenaga dalamnya belum pulih kembali Jelas tak mungkin baginya untuk membicarakan soal balas dendam Lalu mampukah dia menghalangi orang lain agar jangan pergi dulu ke sana? Tapi dengan cepat ia terbayang kembali betapa lihai dan anehnya ilmu silat Yang dimiliki pemilik benteng maut sekalipun tenaga gabungan Dua orang tokoh sakti ini terhitung dasyat Belum tentu usaha mereka akan mencapai kesuksesan Belum habis singatan tersebut melintas dalam benaknya Tiba-tiba tampaklah sesosok bayangan manusia berkelebat lewat Menyusul seorang manusia aneh yang tinggi besar telah munculkan diri di depan mata Suhu, sudah selesai kahurusanmu Malaikat hawa dingin Mosiuing segera menegur dengan wajah berseri Ahm, perbuatanku sangat terbatas sekali karena terikat oleh sumpahku Aku tak dapat membunuh orang lagi Terpaksa kububarkan orang-orang itu agar berlalu dari sana Sekarang Honsiong Kiai baru tahu kalau manusia aneh yang berada di hadapannya Bukan lain adalah Honsi Moong yang ditakuti setiap orang Ketika diketahuinya peristiwa Wietbeng sekalian tidak sampai dibunuh mati Pemuda itu bergirang hati karena dengan begitu Maka dia masih punya harapan untuk menjatuhi hukuman yang setimpal kepada pengkhianat perguruannya itu Berpikir sampai di situ, anak muda itu segera maju ke depan dan memberi hormat kepada Honsi Moong Seraya berkata, Loh Chiam Pua, banyak terima kasih atas budi pertolonganmu ini Hahaha, jangan kau anggap peristiwa itu sebagai suatu kejadian besar Kata Honsi Moong sambil tertawa tergelak Aku sama sekali tidak bermaksud untuk menyelamatkan jiwamu Oleh karena muridku pernah menerima pertolongan darimu dan dia temukan engkau Sedang terancam bahaya maka ia minta bantuanku untuk menolong Jadi anggaplah pertolonganku bukan lantaran engkau Tapi lantaran permintaan dari muridku ini berbicara sampai di sini Dia pun berpaling ke arah malaikat hawa dingin Mosiu Ing Seraya berkata Coba kau lihat, bocah ini mirip sekali dengan suhengmu Kosuki benar suhu, jawab malaikat hawa dingin sedih sekarang Honsi Moong baru tahu kalau pada mulanya malaikat hawa panas Dan malaikat hawa dingin adalah sesama perguruan Dimana dari saudara seperguruan akhirnya mengikat diri menjadi suami istri Dia tak akan mati bukan terdengar Honsi Moong bertanya lagi Tecu telah memberi sebutir kuigoan kimuan kepadanya Tecu rasa jiwanya tidak terancam lagi kuigoan kimuan Seru haonsi Moong cepat Hei budak cilik, engkau benar-benar sangat rayol Tahukah hengka selama 60 tahun aku bekerja Hasilku hanya 3 butir pil kuigoan kimuan tersebut Engkau bukan saja sudah makan sebutir Sekarang kau hadiahkan pula sebutir kepadanya Wah, terlalu raya malaikat hawa dingin Mosiu Ing tertawa jengah setelah mendengar teguran itu Cepat dia alihkan pokok pembicaraan ke soal lain Suhu, sekarang sudah waktunya buat kita untuk berangkat Baik, baik, hayo kita berangkat begitulah Tanpa berbicara lagi dua orang jago silat itu segera berlalu dari hutan tersebut Dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap dari pandangan Han Xiong Kie sendiri pun tak mampu berkata-kata Dia hanya bisa memandang kepergian dua orang itu dengan pandangan melongo Malaikat hawa dingin Mosiu Ing yang gemar membunuh manusia Ternyata telah menghadiahkan obat kuigoan kimuan mustika perguruhannya Untuk menyelamatkan jiwa Han Xiong Kie Terhadap peristiwa itu pemuda kita merasa keheranan dan benar-benar tak habis mengerti Mungkinkah obat ini disebabkan karena Han Xiong Kie berhasil menemukan kabar berita tentang malaikat hawa panas kosuki Mungkinkah seumpama si anak muda itu mengenangkan lembali dirinya akan kegagahan dan kegantengan suaminya Dan hanya di masa lampau obat kuigoan kimuan benar-benar terhitung sebuti robat yang sangat mujarab Dalam waktu singkat bukan saja rasa sakit di tubuh si anak muda itu sudah lenyap tak berbekas Bahkan hawa murninya telah menghimpun kembali Dalam perkiraan si anak muda itu, sesudah kemunculan Hun Simoong yang disedani banyak orang itu Maka tak akan ada manusia yang berani mendekati wilayah itu Tapi dengan tenang dia lantas duduk bersilah sambil bersemedi Apa yang terjadi kemudian? Ternyata dogaannya itu keliru besar Pada saat itulah tampak sesosok bayangan manusia dengan langkah yang sangat hati-hati sedang bergerak mendekati tempat pertapaannya Nun jauh di belakang bayangan manusia itu tampaklah bayangan manusia itu sedang membuntuti bayangan manusia yang pertama Agaknya kedua orang itu mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda Mimpi pun Hun Simoong kia tak menyangka kalau jiwanya waktu itu kembali terancam oleh mara bahaya Dengan kesempurnaan tenaga dalamnya ditambah pula kemujaraban pil kuigoan kiem wan Hanya dalam waktu singkat ia sudah Berada dalam keadaan tak sadar Kabut tipis berwarna putih mulai mengepul keluar dari ubun-ubunnya menciptakan selapis kabut tebal di atas kepalanya Bila latihan ini berlangsung setengah jam lagi, miscaya luka dalam yang diderita si anak muda itu sudah sembuh sama sekali Bayangan manusia itu kian lama kian mendekat dan akhirnya ia berhenti di belakang Hun Siong kia Persis pada jarak jangkauan tangannya, siapakah bayangan itu? Dia tak lain adalah tengkorak maut gadungan yang berhasil merampas lencana Oke Kui Ju Pei dari tangan Hun Siong kia itu Sementara itu pemuda Hun Siong kia masih belum merasakan tibanya malaikat maut yang siap mencabut nyawanya Ia masih duduk bersemedi sambil menyembuhkan lukanya yang diderita Telapak tangan dari tengkorak maut gadungan telah diangkat tinggi-tinggi Ia siap melepaskan serangan mautnya, tapi entah apa sebabnya tiba-tiba telapak tangan yang telah siap melancarkan serangan maut itu diturunkan kembali Rupanya ia sedang mempertimbangkan perlukah mencabut nyawa si anak muda itu Jikalau ia menginginkan nyawa anak muda itu, maka dengan suatu gerakan yang amat sederhana Keinginannya itu pasti akan tercapai, namun dalam kenyataan ia telah membatalkan niatnya itu Atau mungkin dibalik kesemuanya ini dia mempunyai maksud atau tujuan yang lain Dalam pada itu bayangan manusia yang lain telah melayang pula mendekati di belakang tengkorak maut gadungan Dengan gerakan tubuh yang enteng ia menyembunyikan diri di belakang sebuah pohon yang besar Gerak-gerik orang itu enteng dan gesip, sedikit pun tidak menimbulkan sedikit suara pun, malahan tengkorak maut Gadungan yang lihai pun sama sekali tidak merasa kehadirannya dari sini dapat dibuktikan bahwa ilmu silat yang dimiliki pandatang itu luar biasa Hebatnya suasana jadi hening, sepi, akan tetapi nafsu memburuh yang tebal telah menyelimuti seluruh angkasa Kabut putih yang menyelimuti ubun-ubun Han Siong Kie mulai menipis dan akhirnya lenyap menyusul Mana pemuda itu sadar kembali dari latihannya, baru saja dia akan bangkit berdiri Mendadak sebuah telapak tangan telah menempel di atas ubun-ubunnya Menyusul seseorang mementak dengan suara menyeramkan Jangan bergerak betapa terperanjatnya Han Siong Kie, ia merasa sukmanya serasa melayang tinggalkan raganya Suara itu tidak terlalu asing baginya, sebab ia kenali sebagai suara dari tengkorak maut gadungan Bisa dibayangkan sampai dimanakah rasa bergidik yang mencekam perasaan hati si anak muda itu, dalam hati dia lantas berseru Mati aku habis sudah riwayatku kali ini, tengkorak maut gadungan tertawa terkekeh-kekeh dengan bangganya Ia berseru, bocah keparat, ada satu persoalan hendak kuajukan kepadamu Aku harap engkau bersedia untuk menjawab dengan sejujurnya sekalipun jiwanya terancam Akan tetapi Han Siong Kie tak mau menyerah dengan begitu saja, dengan wataknya yang tinggi hati dan angkuh Ia tak sudi menunjukkan kelemahannya di hadapan orang, dengan ketus ejeknya sinis, tua bangka sialan Engkau manusia pengecut Beraninya main sergap dikala orang tidak bersiap sedia, manusia macam apakah dirimu itu? Hahaha keparat, terserah apa yang hendak kau katakan, pokoknya asal engkau bersedia menjawab pertanyaanku sejujurnya Maka aku pun bersedia pula memberi kesempatan kepadamu untuk melangsungkan suatu pertarungan yang seadil-adilnya Aku tak sudi dipaksa atau diancam, percuma kalau engkau hendak paksa aku untuk menjawab pertanyaanmu itu Bocah keparat, engkau jangan tekebur ketahuilah, bila aku berniat untuk mencabut nyawamu Maka perbuatan ini bisa kulakukan dengan gampang sekali Kalau memang begitu, silahkan saja turun tangan engkau tak takut Mampus HMM aku manusia berwajah dingin Tak akan sampai mengemis kehidupan kepadamu Baiklah bocah keparat, anggap saja engkau memang bersemangat jantan Cuma sayang, sayang kenapa perguruan Tianlem akan terputus di tanganmu sekujur badan Hong Xiong Kiai gemetar keras Ia tahu bila dirinya mati maka perguruan Tianlem akan hancur berantakan Miet Beng pasti akan berbuat sewenang-wenang tanpa seorang pun berani menghalangi perbuatannya itu Dan akhirnya perguruan Tianlem akan musnah dengan sendirinya Pemuda itu jadi sedih dan sakit hati Tapi wataknya yang angkuh membuat anak muda itu tak sudi tunduk kepada orang lain Setelah termenung sejenak dia pun berseru Tua bangka sialan, engkau tak usah banyak bicara lagi Kalau ingin turun tangan hayo cepatlah turun tangan Jadi engkau benar-benar lebih suka mampus daripada hidup aku Tak akan mengemis hidup darimu Banyak bicara tak ada gunanya Mau turun tangan hayo cepat turun tangan Tak usah banyak bacot lagi Kalau memang begitu yaa Sudahlah, Hong Xiong Kiai tak menggubri selawannya lagi Ia segera pejamkan matanya rapat-rapat Tiba-tiba sekilas cahaya perak memancar ke angkasa Diiringi desingan angin tajam langsung menyambar ke arah pohon besar di hadapannya Tengkorak maut gadungan menjerit kaget Mendengar itu Hong Xiong Kiai membuka matanya dan memandang ke depan Tampaklah sebuah lencana perak sebesar telapak tangan menempel di atas dahan pohon itu Di atas lencana terukirlah gambar matahari, rembulan dan bintang Sebelum ingatan kedua sempat melintas dalam benaknya Jeritan ngeri yang menyayatkan hati kembali berkumandang memecahkan kesunyian Belam sesosok tubuh segera tumbang ke atas tanah dan tak berkutik lagi Betapa terperanjatnya Hong Xiong Kiai sukar dilukiskan Dengan kata-kata Ia lompat bangun dan menengok ke samping Tampaklah tengkorak maut gadungan Sudah menggelep tak tak berbernyawa Di atas genangan darah Tujuh lembar daun pohon menancap Di atas kepalanya membuat Kematian jago ampuh itu Tampak mengerikan sekali Untuk sesaat si anak muda itu jadi tertegun dan tak mampu berkata-kata Siapakah yang memiliki kepandaian selihai itu sehingga mampu membinasakan tengkorak maut gadungan Siapa pula pemilik dari rencana pelak itu? Mungkin kahun si moong yang telah datang? Karena sebelum ajalnya bukankah tengkorak maut gadungan telah menjerit kaget? Kecuali tokoh sakti itu Siapa lagi yang mampu membinasakan gembong iblis ini hanya di dalam sekali gebrakan belaka? Mungkinkah lencana perak itu adalah lambang dari hun si moong? Pelbagai ingatan berkecambuk menjadi satu di dalam benaknya Dia merasa tidak sanggup untuk memecahkan kejadian yang sangat aneh ini Tapi ada satu hal yang merasa yakin Untuk kesekian kalinya kembali ia lolos dari cengkeraman malaikat tel maut Sekali lagi dia lolos dari kematian nak apa yang sedang kau lamunkan Tiba-tiba suara teguran yang lembut dan penuh kasih sayang berkumandang dari tak jauh dari sana Han Xiong Kye terkesiap Dengan cepatlah kenali suara tersebut sebagai suara dari orang yang kehilangan sukma Ciam Pual, engkau kah itu cepat pemuda itu berseru? Nak, masa engkau tak dapat mengenali suaraku lagi sekalipun Bu Ampua tidak berjodoh untuk menjumpai raut wajah Ciam Pual Akan tetapi suara Ciam Pual sudah mebekas dalam benakku Budi kebaikan yang telah Ciam Pual berikan kepadaku setinggi bukit dan setebal bumi Selamanya budi kebaikan ini tak akan kulupakan Nak aku tak suka mendengarkan perkataan-perkataanmu Yang memandangkan balas budi ini merah padam selembar wajah Han Xiong Kye karena jengah Apakah Ciam Pual yang telah membinasakan tengkorak maut gadungan untuk melepaskan Bu Ampua E dari ancaman bahaya maut? Begitulah kenyataannya kesempurnaan tenaga dalam yang Ciam Pual miliki benar-benar luar biasa sekali Nak dugaanmu itu keliru besar Bila tenaga dalamku dibandingkan dengan tenaga dalam yang dimiliki tengkorak maut gadungan Maka kepandaianku masih kalah setengah tingkat Han Xiong Kye tercengang dan merasa tak habis mengerti Dengan nada keheranan segera serunya Tapi, tapi toh kenyataannya dia mati dalam waktu singkat Dia bukan mati di tanganku Lebih cocok kalau dikatakan bahwa ia mati toh karena lencana tersebut Han Xiong Kye melongo dan tak habis mengerti Ujarnya lagi Mati karena lencana itu? Bu Ampua merasa tak mengerti Kemunculan lencana itu membuat konsentrasinya jadi buyar Karena itulah aku membaatkan kesempatan yang sangat baik itu untuk membereskan jiwanya Masa lencana itu memiliki daya pengaruh yang begitu besarnya benar Nak engkau tidak percaya Tentu saja Bu Ampua percaya Apa mungkin lencana itu adalah lambang khusus milik Chi Ampua? Bukan, dugaanmu itu keliru besar Han Xiong Kye semakin kebingungan dibuatnya Sesaat kemudian ia baru bertanya lagi Bolehkah Bu Ampua ketahui apa nama lencana itu? Tian Che Leng Lencana Tian Che Kalau begitu kan lencana ini milik perkumpulan Tian Che Kau dugaanmu tepat sekali Lencana itu memang milik perkumpulan Tian Che Kau jadi kalau begitu, tengkorak maut gadungan menjalankan aksinya Karena mendapat perintah dari pihak Tian Che Kau boleh dikatakan begitu Maksud Chi Ampua ucapan dari Bu Ampua ini Tidak benar semuanya Nak untuk saat ini lebih baik Engkau tak usah mengetahui tentang persoalan ini Toh akhirnya engkau akan menjadi paham dengan sendirinya Han Xiong Kye terbungkamu untuk beberapa saat lamanya Tiba Tiba ia jadi teringat kembali dengan ibunya Xiang Gou cantik Ong Chu Ying Ia telah disergap oleh ibunya agar tengkorak maut gadungan berhasil melarikan diri Kalau ditinjau dari situ dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tengkorak maut gadungan adalah orangnya Tian Che Kau sekalipun begitu Kecurigaan yang mencekam dalam benaknya terasa semakin banyak Maka kembali ujarnya Aku lihat ilmu silat yang dimiliki tengkorak maut gadungan sangat tinggi dan luar biasa Masa manusia selihai ini pun rela menjalankan perintah dari orang lain di luar langit Masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia Dia memang lihai tapi di atasnya toh masih ada manusia yang jauh lebih lihai Aku rasa tenaga dalam yang dimiliki Tian Che Kau Chu tidak lebih tinggi Beberapa kali lipat daripada kepandaian silat tengkorak maut gadungan Tian Che Kau Chu yang pernah kau temui itu tidak lebih hanya Tian Che Kau Chu gadungan yang sengaja menyelimuti pandangan orang lain Kau Chu yang asli sama sekali tak berada dalam perkumpulan Tapi apa sebabnya orang ini harus menyaruh sebagai tengkorak maut gadungan kan Sudah ku katakan tadi, ia mendapat perintah dari orang lain? Mendapat perintah siapa? Perintah dari Tian Che Kau Chu nak, pertanyaanmu sudah terlalu banyak Tian Pue menganggap bahwa aku tak pantas mengajukan pertanyaan lagi tentang soal ini Ada beberapa soal di antaranya dewasa ini Tak mungkin bisa kamu peroleh jawabannya Kenapa persoalan ini termasuk pula persoalan yang tak bisa ku jawab Harap engkau bisa maklum tak kuasa lagi Han Xiong Pie menarik napas dingin Tapi dia pantang menyerah dengan begitu saja Kembali tanyanya, kalau ku tinjau dari dandanan orang yang menyaruh sebagai tengkorak maut ini Bukan saja dandanannya sama bahkan ilmu silatnya juga sama Bila dibandingkan dengan yang asli Maka diacu makalah dalam soal kesempurnaan Bila dugaanku tak keliru semestinya antara yang asli dan yang paisu tentu mempunyai hubungan yang sangat terat Nak aku rasa pembicaraan kita sudah cukup sampai di sini dahulu Cepatlah kubur jenazah itu, makin dalam makin baik sehingga jejaknya tidak ketahuan siapapun dengan perasaan Apa boleh buat Han Xiong Pie memandang ke arah mana berasal suara dari orang yang kehilangan sukma Kemudian mengangguk Dia pun berjongkok dan mulai menegeledah saku tengkorak maut gandungan Tapi hanya sesaat kemudian paras mukanya telah berubah hebat Ia berseru tertahan Nak, apa yang sedang kau cari terdengar orang ada maksud Bertanya, aku sedang mencari lencana oke kui cupe dari perguruanku Percuma, tak usah kau cari lagi sebab lencana itu sudah tidak ada dalam sakunya lagi Sudah tidak berada dalam sakunya lagi Benar, benda itu sudah dia serahkan kepada orang lain Maksudmu Tian C. Kau cu orang yang kehilangan sukma tidak menanggapi pertanyaan itu Tapi kembali berseru Cepatlah turun tangan dan kuburlah mayat itu Jangan sampai meninggalkan jejak Tapi lencana itu merupakan barang mustika yang menyangkut mati hidup perguruanku Bila Ciam Pue mengetahui jejaknya Tolong beritahulah kepada ku Tentu saja akan ku beritahukan kepadamu Tapi bukan sekarang Dengan sedih dan murung Han Xiong Pie menghela papas panjang Dalam hati ia merasa penasaran sekali hingga rasa mendongkolnya sukar dikendalikan Tapi ia tak berani mengumbarnya titik Sesudah termenung sejenak Akhirnya dia memguhimpun hawa murninya ke dalam telapak tangan kanannya Kemudian dengan sekuat tenaga dibabatkan ke atas tanah Belak aang, pasir dan debu berterbangan memenuhi angkasa Sebuah liang sedalam beberapa kaki pun segera terbentuk Baru saja liang itu terbentuk Suara dari orang yang kehilangan sukma kembali berkumandang datang Lepaskan jubah dan kain kerudungnya Hancurkan raut wajah orang itu Han Xiong Pie agak tertegun Tapi tugas itu segera dilaksanakan tanpa membantah Ketika si anak muda itu sudah menyelesaikan tugasnya Suara dari orang yang kehilangan sukma berkumandang lagi Sekarang hancurkan lambang tengkorak yang ada di sakunya itu Kemudian kuburlah bersama jubahnya di liang yang lain Pendam jenasahnya ke dalam liang itu Sesudah diuruk dengan tanah Gusakan ranting pohon untuk menghilangkan jejak yang ada di permukaan tanah Han Xiong Pie sama sekali tidak tahu permainan setan Apakah yang sedang dilakukan orang yang kehilangan sukma? Dala pun tahu kalau banyak bertanya tak ada gunanya Maka tanpa mengucapkan sepatah katapun Semua pekerjaan itu dilaksanakan tanpa membantah Dalam hati kecilnya dia hanya berpikir terus Dari mana asalnya orang yang bernama orang yang kehilangan sukma ini Ia juga tak tahu mengapa mereka berbuat begitu misterius Mengapa berulang kali mereka memberi bantuan kepadanya Ketika semua pekerjaan telah selesai Maka pemuda itu bertanya lagi Ciam Pua, apabila aku ingin tahu dari makah Ciam Pua mendapatkan benda yang paling berkuasa dari perkumpulan Tian Cekau ini Ada apa tukas orang yang kehilangan sukma? Apakah Ciam Pua tidak bersedia untuk memberikan jawabannya tepat sekali tebakanmu itu Untuk sementara satu pertanyaan itu tak bisa ku jawab Anggaplah pertanyaan tersebut belum tiba saatnya bagiku untuk memberitahukan kepadamu Oh ya, nak bukankah aku suruh engkau berkunjung ke benteng maut? Mengapa engkau tidak pergi ke sana mendengar pertanyaan itu? Kontan saja Han Siong Tiai merasakan darah panas dalam dadanya bergelora Api dendam dan benci berkecamuk dalam benaknya membuat hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya Tanpa sadar ia teringat kembali akan diri Tong Hong Hui Setelah masuk ke dalam benteng maut, gadis itu tak pernah muncul kembali Menurut perjanjian hal ini menandakan bahwa ayahnya adalah pempunuh yang telah membantai keluarganya di masa silam Dan tentu saja dia harus membalas dendam atas terjadinya peristiwa ngeri itu Pelbagai ingatan kembali berkecamuk dalam benaknya Dengan sedih bercampur pilu dia menyahut Ciam Pua, aku pasti akan berkunjung ke situ Bu Ampua percaya masa bagiku untuk berkunjung ke benteng maut sebentar lagi pasti akan tiba kesempatan Apa maksudmu terus terangku katakan Ciam Pua Sebelum berkunjung ke situ Bu Ampua hendak mempelajari dahulu sejenis ilmu silat yang mahasakti Maksudmu, bila ilmu silat yang kau latih itu berhasil kau kuasai Maka engkau akan berkunjung ke benteng maut untuk melakukan pembalasan dendam Begitulah maksud Bu Ampua wenak Dikala aku tak dapat memberitahukan segala sesuatunya kepadamu Aku tak mampu mencegah engkau berbuat sesuka hatimu Tapi aku ada satu permintaan dan aku harap engkau tidak sampai membuatku jadi kecewa Ucapan Ciam Pua terlalu serius, apa yang hendak disampaikan? Katakanlah terus terang apabila engkau berkunjung lagi ke benteng maut dan sebelum melakukan pembalasan dendam Aku minta sampailah dahulu asal usulmu dan ceritakan pula kisah terjadinya pemantayan berdarah itu Dan dimanakah peristiwa tersebut telah terjadi sekalipun Ciam Pua tidak berpesan Begitu Bu Ampua akan melakukan juga kesemuanya itu Apakah engkau menyanggupi permintaanku untuk melakukannya walaupun berada dalam keadaan apapun Bu Ampua bersedia meskipun di mulut Han Xiong Kia lelah menyanggupi Namun hatinya merasa tercengang dan keheranan sebelum membalas dendam Tentu saja dia akan menceritakan dulu sebab musabab terjadinya peristiwa berdarah itu Tapi mengapa orang yang kehilangan Sukma berpesan secara serius kepadanya Apa maksud dan tujuannya sementara dia masih termenung Orang yang kehilangan Sukma telah berkata lagi dengan nada yang lembut dan penuh kasih sayang Nak bukankah engkau merasa curiga dan tak habis mengerti Bukannya aku sengaja berbuat sok misterius pada Hak kekatnya terlalu banyak masalah yang tak boleh diungkapkan terlalu cepat Sebab kalau tidak maka akan mengakibatkan terjadinya peristiwa yang lebih fatal Aku minta engkau bersabar diri dan menunggu sampai tanggal mainnya Aku mengerti sahut Han Xiong Kia Terima kasih